Hai, 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 hello English listeners, welcome back with me, Navisa. Hai, long time, Nusi. Do you miss me? Yeah, I miss you too. Hah, gimana sih caranya menyapa seseorang dalam bahasa Inggris, baik dalam keadaan formal maupun informal? Hmm, disini saya akan menjelaskan sapaan atau greeting, baik formal, informal in English. Well, sebelum saya menjelaskan apa sih itu greeting, I want to remind you, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku. Don't waste your time, check this video. Greeting adalah ungkapan yang sering dilakukan seseorang untuk melakukan tegur sapa atau sapaan kepada orang lain. Greeting divided by two, greeting dibagi menjadi dua, yakni greeting informal and greeting formal. Greeting informal biasanya dilakukan seseorang ketika dia bertemu dengan temannya di jalan, di kafe, waktu mereka nongkrong. Nah, kalau untuk greeting formal sendiri biasanya digunakan untuk seseorang ketika mengadakan rapat atau di acara pernikahan. Well, now I will give you some examples about informal greeting and formal greeting. So, jadi saya akan memberikan beberapa contoh dari informal greeting dan juga formal greeting. Yang pertama, informal greeting. Informal greeting meliputi Hai, hello, morning, what's up, what's cooking, and others. Sedangkan formal greeting meliputi Good morning, good afternoon, good evening, how do you do, how are you, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa contoh dari informal greeting maupun formal greeting. Well, English Learners, di video kali ini agak sedikit berbeda. Saya akan mempraktekkan langsung gimana sih caranya menggunakan greeting informal maupun greeting formal. Well, gak mungkin dong saya sendirian. Saya akan ngajak partner saya gimana sih caranya menggunakan greeting informal dan juga greeting formalnya. Jangan di skip ya, tonton terus. Kita akan mempraktekkan langsung gimana sih caranya greeting formal dan juga greeting informal. Let's go watch! Hey, what's up? Nothing much, what's new with you? Not too much, I've been pretty busy. Me too, all I do is sleep and eat. What time is it? Oh, 4 o'clock. I gotta go, call me tonight. Okay, I'll call you later. Hai, good morning. Good morning, how are you today? Just fine, thanks. How about you? Wonderful, thanks, couldn't be better. Nah, itu tadi beberapa contoh atau praktek kita menggunakan greeting baik dengan teman yang baru kita kenal, dengan sahabat kita, bahkan kita juga bisa menggunakan pas waktu kita lagi makan sama keluarga. Thank you for watching and see you next time. Jangan lupa subscribe, jika subscribe, jika subscribe, jika like, jika 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 j